Pendekar Kidal Jilid 32. Cihawai Ibing tertawa lantang, katanya, Ling Kun Gi, kau dapat milu ruksa MPAI di sini, sungguh harus dipuji, tapi kau tetap takkan lolos dari cengkeramen tanganku, saking senang kembali dia terbahak. Kepala, pundak dan beberapa bagian tubuh Kun Gi sudah tentu terancam oleh duri gantolan, tapi dia tetap berdiri tak bergerak, katanya dingin, Cihawai Ibing, kau kira orang syiling bertiga sudah kau kurung dengan jaringmu ini. Cihawai Ibing tertawa, katanya, memangnya kau pikir masih bisa lolos? Seketika terpancar sinar meteling Kun Gi, katanya tertawa lantang, jaring besi begini, kau kira dapat berbuat apa terhadap orang syiling sambil bicara, jubah hijaunya tiba melembung seperti balon yang ditiup penuh beri sehawa. Karena jubahnya melembung, maka duri gantolan itu pun kena disanggah ke atas, cepat sekali tangan kanannya menarik keluar sebilah pedang. Maka terdengarlah suara mendering nyaring beruntun, di mana sinar kemilau itu minggaris naik turun terus milingkar sekali, jaring kawat baja di depannya tahu sudah berantakan di bobolnya, Sekali lagi pedang bergerak milingkari badan, benang jala yang terbuat dari kawat baja lemas itu pun sama berjatuhan. Bukan kepalang kaget Cihawai Ibing, serunya, pedang di tangannya itu adalah senjata pusaka. Laki baju hijau sebelah kiri menyeringai dan memberi tanda. Maka kedelapan laki kekar itu sering tak berversiul panjang, dari delapan penjuru serempak neraka menubruk ke arah ling Kun Gi. Pedang kun Gi bergerak, tiga jurusan kena di bendungnya, di mana cahaya hijau kemilau dan hawa dingin setajam pisau, Kedelapan lawan sama merasakan ayunan pedang kun Gi seperti mimba coka ke arah mereka, sebelum cahaya pedang menyam bertiba serentak mereka sama milom pat mundur. Ringan sekali kun Gi berputar satu lingkaran, gaya pedangnya pun ikut melingkar, hanya beberapa kali gerakan ini, jala kawat yang mengurung Kong Sun Siang dan Ting Kio sudah dibabatnya rontok berhamburan. Begitu keluar dari jaring berduri, dengan gemas Kong Sun Siang segera menyerbu musuh dengan gerungan murka, gayanya mirip amukan serigala kelaparan dibantu kilat pedangnya yang ganas. Ting Kio juga tidak banyak omong lagi, dengan kipas terbentang segera ia pun merangsak musuh. Betap papan tinggi dan lihai ilmu pedang kedelapan laki itu, tapi Kong Sun Siang dan Ting Kio terlebih lihai lagi, hanya beberapa gebrak saja mereka sudah di atas angin, delapan lawan kena didesak mundur. Kun Gi simpan pedang dan melangkah mundur, dengan menggendong tangan dia menonton saja di luar arna. Long Sing Kiam yang dimainkan Kong Sun Siang memang aneh, bayangannya tampak terjang sana amuk sini, gerak pedangnya secepat kilat, setiap serangan selalu mengincar ia tu besar di tubuh lawan sehingga lawan susah berjaga dan sukar menangkisnya. Sementara kipas tingkio kadang tecebentang dan tahu mengatup, kalau dibuka bisa digunakan sebagai senjata tajam. Kalau dikatupkan bisa digunakan untuk menutup dan menusuk, yang diincar juga hiatu dan urat nadilawan. Kedua orang ini adalah jago silat kelas T inggi dari generasi muda masa kini, bahwa gabungan permainan ilmu kipas mereka ternyata begini hebat, pekarangan kecil di dalam perut gunung ini rasanya seperti dipenuhi bayangan pedang dan kipas. Dengan kekuatan kedelapan orang bukan saja tidak mampu menundukkan dua lawannya, malah terdesak di bawah angin, sudah tentu kedelapan orang itu pun malu dan gusar, akhirnya mereka lupa akan kerjasama dalam barisan yang sudah teratur, kini masing mengembangkan keahlian sendiri. Kejap lain delapan batang pedang dengan bayangan gelapnya sama menyambar ke arah kedua orang. Rangsakan bersama ini tidak dibatasi oleh langkah barisan, serangannya jauh lebih bebas dan berkembang, maka terasa betapa hebat dan bertambah berat tekanan mereka, seketika Kongsun Xiang dan Ting Kiao berbalik terdesak ke dalam himpitan serangan lawan. Ting Kiao menggertak gusar, kipas besi menggentak sekali, dia luncurkan dua batang jarum berbisa, dua lawan yang terdepan kontan amruk tanpa mengeluarkan suara. Tanpa terlihat luka pada kedua temannya dan tahu tersungkur binasa, keruan enam temannya mencelos. Sementara pedang Kongsun Xiang juga tidak kenal kasihan, tatkala lawan melengaka itulah, pedangnya segera bekerja, suara jeritan kontan terdengar, pedang Kongsun Xiang berhasil menyunduk perut seorang musuh, darah munkrat dan isi perut pun kedodoran seketika melayang jiwanya. Dalam sekejap tiga di antara delapan musuh roboh binasa, maka lima orang yang masih hidup menjadi ciut nyalinya, meski kelihatan mereka masih bertempur sengit, tapi semangat mereka sudah mengendur, rangsakan pun tidak segencar tadi. Kipas dan pedang Ting Kiao dan Kongsun Xiang sebaliknya berkembang semakin hebat, kembali lima lawannya kena diserang hingga kelebahkan. Kedua orang baju hijau yang berdiri di undakan sekilas saling pandang, maka terdengar orang di sebelah kiri mi mentak, berhenti. Memangnya kelima orang itu sudah terdesak di bawah angin pula, jiwa mereka terancam setiap detik, tanpa perintah tiada yang berani mundur, kini mendengar aba berhenti, seperti berlomba saja mereka saling mendahului melompat mundur. Kongsun Xiang menarik pedang, katanya tertawa dingin, apakah tuan yang ingin turun gelanggang merasakan kelihayan pedang Kongsun to ayamu? Dengan kipasnya Ting Kiao menuding lelaki baju hijau di sebelah kanan, katanya dengan tertawa, kau pun turunlah, coba rasakan permainan kipas Ting to ayah yang silirnya men ini. Lelaki baju hijau di sebelah kiri menyeringai, haha, memangnya betapa kemampuan Longes Ing Kiam dan Tian Cezan kalian, berani bertingkah di hadapan kami. Hayolah jangan banyak bacot, kalau tidak percaya turunlah rasakan sendiri, jengek Kongsan Xiang. J.T., kata lelaki baju hijau sebelah kiri kepada orang di sebelah kanan, kau turun dan bereskan mereka. Lelaki baju hijau sebelah kanan mengiakan, sambil hilangkah turun ia melolos sebatang pedang lebar berwarna hitam, ia menjengeka, kalian bertiga boleh maju bersama. Kongsun Xiang menubruk maju lebih dulu, katanya tertawa, cuan amat takabur, kau turun gelanggang sendirian, sudah tentu Kongsun to ayah akan melayanimu. Dengan sikap angkul lelaki baju hijau itu melirik, katanya, hanya kau seorang bukan tandinganku. Kongsun Xiang naik pita M, serunya, memangnya kau ini tandinganku atau bukan juga belum diketahui, seret, pedangnya menusuk lebih dulu dari samping, maka terlihatlah cahaya kemilau tajam berkelebat, menciptakan tiga kelompok cahaya pedang menusuk tiga hiatu di tubuh lawan. Serangan Long Sing Kiam dilancarkan dengan gerakan kilat, malah khusus menyerang musuh dari arah samping, sehingga lawan sering tak berjaga. Agaknya laki baju hijau lawan Kongsun Xiang ini memang Mi miliki bekal kepandayan yang mengejutkan, hanya tangan kiri bergerak, dia keluarkan serangkum tenaga kuat yang tak kelihatan mendesak serangan pedang lawan, jengeknya dingin, coba kau pun sambut sejurus serangan pedangku. Pedangnya yang lebar itu terayun terus Mi bacok dari arah depan. Gerak bacokan ini hakikatnya tidak menyerupai jurus serangan, tapi begitu pedangnya Mi bacoka keluar, seketika terasa adanya dorongan hawa dingin yang timbul dari tajam pedangnya. Sebat sekali Kongsun Xiang tarik balik pedangnya serta menyelingap ke samping. Long esing poh atau langkah serigala yang dia mainkan amat gesit dan lincah, sekali berkelebat saja mestinya dia dapat menghindarkan serangan lawan, di luar taunya si baju hijau yang tadi berdiri di sebelah kanan ini hanya sedikit geser, pedangnya yang lebar itu tetap dengan gaya semula Mi bacokan lurus ke muka Kongsun Xiang, gerakannya tidak begitu cepat, justru karena gerakan pedangnya tidak mengalami perubahan, maka bacokan pedang ini kini tinggal dua kaki saja dari badan Kongsun Xiang. Keruan tidak kepalang rasa kaget Kongsun Xiang, dalam gugupnya ia tak sempat banyak pikir, cepat dia angkat pedang untuk menangkis dengan jurus Tianlong Suem Tu. Terang, kedua pedang saling bentur dengan keras, si baju hijau tetap berdiri tidak bergiming di tempatnya, sebaliknya Kongsun Xiang merasakan lengan kanannya kesemutan pegal dan menyurut mundur. Sejak keluar kandang dan mengembara di Kangou, kecuali pernah. Dikalahkan oleh Ling Kun Gi, baru sekali ini dia benar mengalami kekalahan dan berhadapan dengan musuh tangguh. Watak Kongsun Xiang memang tinggi hati, hanya segebrak lantas dipukul mundur, selebar mukanya seketika merah mimbara, begitu mundur segera ia menubruk maju pula, beruntun dan menyerang tiga jurus. Tiga jurus ini merupakan tipu serangan Tianlong Kiam Hoatnya yang paling lihai, sinar pedang menyambar bagai ular sakti. Si baju hijau hanya tertawa ejek saja, pedang lebar ikut bergerak tiga jurus untuk mimbendung dan mimatahkan serangan musuh, sementara tangan kiri bergerak melancarkan tipu merebut pedang lawan, pergelangan tangan kanan Kongsun Xiang yang mei megang pedang segera dicengkeramnya. Ilmu silat orang ini ternyata amat aneh dan luar biasa, permainannya kelihatan kasar dan sederhana, tapi setiap gerak serangan justru mengandung tipu yang lihai dan mimatikan, terutama gerakan merebut pedang lawan, kelihatan lucu dan aneh, tampaknya kombinasi dari Kim Najiu dan Kong Jiu Jip K YI M, ilmu menangkap dan rebut senjata dengan bertangan kosong, Kong Sun Xiang didesaknya sedemikian rupa, sehingga tak mungkin mii lawan dengan gerakan lahin. Kalau Kong Sun Xiang tidak mundur, pedang di tangannya pasti terampas oleh musuh. Bahwa tiga serangan pedang Kong Sun Xiang semuanya kena dipatahkan oleh pedang lebar lawan, kini tangan lawan yang lain juga mencengkeram ke arahnya, semua ini mii imbuatnya naik pita M, mendadak kakinya menendang tangan lawan yang menjulur tiba itu. Untunglah pada saat yang gawat itu didengarnya desiran lirih serta didengarnya seseorang berkata di telinganya, lekas mundur Kong Sun Heng. Kong Sun Xiang tahu itulah suara lingkun giang mii memberi petunjuk untuk mii nyelamatkan diri, tapi kakinya sudah kadang mii layang, untuk ditarik turun sudah tidak mungkin, maka tangan sii. Baju hijau begitu tersentuh, kaki Kong Sun Xiang, kelima jarinya segera mencengkeram, tetap mengincar pergelangan tangan Kong Sun Xiang, malah gerakannya bertambah cepat karena dorongan tendangan kakinya sendiri. Kong Sun Xiang sendiri merasa kakinya kesakitan karena dirasakan seperti menendang batangan besi, sementara tangan kiri lawan sudah mii megang-gagang pedangnya, kejadian terlalu cepat dan masing pihak tidak sempat berpikir, tatkala itu kelima jari si baju hijau sudah tertekuk hendak mii megang pedang lawan, tiba dirasakan sesuatu benda menyesap ke telapak tangannya, secara otomatis ia mengegamnya dan seketika dia merasakan kesakitan pada telapak tangannya, lekas dia menunduk dan mii buka telapak tangan, ternyata yang dia pegang bukan gagang pedang, tapi adalah sebuah duri gantolan yang semula berada di jaring raksasa tadi. Betapa runcing dan tajam duri gantolan yang terbuat dari besi ini, karena digengga M, ujungnya yang runcing sudah menusuk kulit dagingnya, darah segar mengalir deras dan menetes dari selajarinya. Sementara itu Kong Sun Xiang sudah mii legit mundur. Kalem seperti tidak terjadi apa dan seperti tidak merasa kesakitan, pelan si baju hijau angkat kepala mii ngawasiling Kun Gi, perbuatanmu bukan? Kun Gi tertawa, katanya, ku saksikan pedang temanku bakal terampas orang, maka sekadar ku bantu dia, ku kira toh tiada salahnya. Apalagi Caiha tidak bermaksud melukai orang, asal tuan tidak mencengkeram dengan kencang, telapak tanganmu pun takkan terluka. Bagus, desisi baju hijau, babak ini belum berakhir, kini kaulah yang maju saja. Dalam pada itu, Chi Hawe Ibing dan si baju hijau di sebelah kiri tampak sedang bicara bisik. Lalu terdengar si baju hijau sebelah kiri berseru, Lo Ji, kau mundur, biar aku yang menghadapi Cong Haoho Hoat Suciya dari Pek Hoapang ini. Kun Gi tertawa lantang, katanya, Chuan mau mi memberi petunjuk, sudah tentu akan kuiringi, tapi satu hal perlu kau ketahui, kini Caiha bukan lagi Cong Suciya Pek Hoapang segala. Si baju hijau di sebelah kiri tampak mi lengah heran, tanyanya, mengapa kau bukan Cong Suciya Pek Hoapang lagi? Soal ini tiada sangkut pautnya dengan urusan sekarang, tak perlu Caiha menjelaskan. Kenapa Tun Heng percaya akan obrolannya demikian selah Chi Hawe Ibing, kalau dia bukan lagi Cong Suciya Pek Hoapang, buat apa dah meluru kemari? Dengan sikap sungguh Kun Gi berkata, sekali orang shiling bilang bukan, ya tetap bukan, memangnya persoalan ini harus diperdebatkan. Jelilatan sinar matu Chi Hawe Ibing, tanyanya, tentunya ada alasannya. Tiada alasan apa, yang terang Caiha sudah bosan bekerja. Berputar bola matu Chi Hawe Ibing, katanya, kalau benarkah sudah keluar dari Pek Hoapang, berarti tiada bermusuhan dengan Hek Liyong Hwe kami, asal Tuan suka turunkan senjata, Hwe Chu kami malah ingin mengundangmu, untuk ini aku bisa menjadi perantara. Memang, Caiha ingin menemui Hwe Chu kalian, entah kira bagaimana Chi Tong Chu hendak mim pertemukan Caiha dengan dia? Semakin lebar senyum Chi Hawe Ibing, ucapnya. Sebelum jelos maksud kedatanganmu, terpaksa menyusahkanmu dulu, letakkan senjata dan kututuk beberapa hiatomu, habis itu baru kubawa kau menghadap Hwe Chu. Congcoh, seru tingkiau, jangan kau tertipu olehnya, bukankah kira itu berarti menjadi tawanan musuh? Jangan salah paham Ling Lote, kata Chi Hawe Ibing, itulah salah satu prosedur bagi orang luar untuk menghadap Hwe Chu. Terus terang setiap orang yang mau menghadap Hwe Chu, kedua tangannya. Harus dibelanggur rantai emas untuk menjaga segala kemungkinan, tapi Ling Lote adalah orang satunya yang ingin ditemui Hwe Chu, maka aku berani ambil putusan sendiri, hanya beberapa hiatomu yang ditutup dan kedua matamu ditutup, dihadapan Hwe Chu nanti mungkin aku akan disalahin malah. Kun Gi tersenyum sinis, katanya, terima kasih akan kebaikan Chi Tong Chu, maksud kedatanganku ini memang ingin menemui Hwe Chu kalian, tapi bukan begitu caraku menemuinya. Si baju hijau di sebelah kiri mendengus, katanya, orang ini begini congkak, tak usah Chi Tong Chu banyak omong padanya lagi, biar ku bekuk dia dan gusur kehadapan Hwe Chu. Chi Hawe Ibing mengerut kening, dengan lirih dia mimbis iki si baju hijau di sebelah kirinya. Tampak si baju hijau sebelah kiri mendengakak, sambil ngakak, katanya, Chi Tong Chu tak usah khawatir, setelah dia masuk ke Hwe Ilyong Tong, memangnya dia bisa terbang ke langit. Kun Gi mimbatin, kiranya tempat ini memang benar Hwe Ilyong Tong. Sementara itu si baju hijau sebelah kiri telah turunkan sebatang pedang yang berbadan lebar dari pundaknya, dengan tajam ia tatap Kun Gi, katanya dengan membusungkan dada, kabarnya kau murid Hoan Ji Uji Lei, orang situn ingin belajar beberapa jurus padamu. Melihat usia orang belum terlalu tua, tapi sorot matanya ternyata mencorong terang, jelas mimiliki luakang tinggi. Maka dengan sabar Kun Gi berkata, minta belajar tidak berani, kalau tuan memang minantang berkelahi, pasti Chi Hawe mengiringi keinginanmu, tetapi sebelum turun tangan, lebih dulu ingin Chai He mohon tanya siapa panggilan kalian berdua? Ya, kenapa aku lupa mim perkenalkan kalian, selaci Hwe Ibing, inilah Hwe Ilyong Tong Hutong Chu kita Tuntian He, dan inilah komandan ronde Hwe Ilyong Tong Tuntian Lai. Ling Kun Gi mengangguk, katanya, beruntung dapat berkenalan di sini, kalian adalah murid Tian sampai bukan? Tuntian He dan Tuntian Lai sama menggunakan pedang panjang yang berbadan lebar, terutama setelah melihat gaya permainan pedang Tuntian Lai tadi mirip sekali dengan jurus ilmu Tian sampai, di kalangan bulim hanya ilmu pedang Tian sampai pula yang kelihatannya sederhana, tapi setiap gerakannya mengandung intisari ilmu pedang dari berbagai aliran yang paling tinggi. Apalagi kedua orang ini sama si Tun, mungkin sekali adalah angkatan muda atau keponakan Tian Santai Hiapta Imo Sintiau Tun Kui Ih. Terlihat Tuntian He menarik muka dan menjawab, dari aliran mana kami orang si Tun, tiada sangkut pautnya dengan adu pedang ini, lekas keluarkan senjatamu. Kun Gi tertawa, katanya, ikhtian kia emiliku ini tajam luar biasa, mi bacok emas seperti mengiris tanah, mi motong besi seperti merajang sayur, kau harus hati. Sembari bicara, pelahan terloloslah sebatang pedang panjang yang mi mancarkan sinar dingin ke mi lau. Sekilas Tuntian He pandang pedangnya, jengeknya, pedang itu memang amat bagus, entah bagaimana pula kemahiranmu menggunakannya mendadak ia melangkah setapak, pedang lebar di tangannya pun terus mi bacok. Pedang lebar ini besarnya kira sama dengan telapak tangan anak kecil, bacokan lurus dari depan menandakan gerakan yang sederhana, tidak cepat, tak kelihatan di mana letak keanehannya, tapi bacokan ini justru mi bawa deru angin yang kencang berpusar. Tidak sedikit ahli pedang yang pernah dihadapi lingkun Gi, tapi belum pernah dia berhadapan dengan serangan pedang yang begini hebat, dia miat terkejut, batinnya, agaknya dia sudah memperoleh ajaran murni dari Tian San Kya M. Hoat. Secepat pikirannya bekerja, tangan terangkat pedang pun bergerak, dia lancarkan jurus liong. Jio Hoat Hun, cakar naga menyingkap mega, ujung pedang sedikit mendonggah katerus me nyampuk ke depan. Terang, kedua pedang saling bentur, mendadak terasa oleh kun Gi dari badan pedang lawan merembes keluar segulung tenaga kuat sehingga pergelangan tangannya tergetar kesemutan. Kalau orang lain, hanya sekali benturan ini tentu pedang akan tergetar lepas dari cekalannya, kini pedang Tuntian Lai malahan tersampuk minggir oleh pedang kun Gi. Berubah air muka Tuntian Lai, tanpa bersuara kembali pedangnya menabas miring. Menabas adalah gerakan miring yang tidak mengandung gerakan variasi, tapi kun Gi sudah dapat merasakan tabasan lawan ini mi imbawa tenaga yang hebat. Tanpa pikir kun Gi mi lompat ke atas setinggi dua tumba. Begitu tabasan pedangnya luput, sekaligus Tuntian Ki berputar, dengan landasan kekuatan menabas tadi, pedang lebarnya terayun balik ke atas. Di luar taunya bahwa ling kun Gi tengah melancarkan jurus Sin Leong Jut Hun, badannya harus melambung tinggi ke atas, ketika pedang lebar itu mi balik ke atas, sementara kun Gi yang mi luncur tinggi ke atas itu mulai menukik balik, dengan kepala di bawah dan kaki di atas, yang satu menyerang turun, yang lain menerjang naik ke atas, betapa cepatnya serang menyerang ini, maka terdengarlah dering nyaring benturan kedua pedang, bagai bunyi petasan renteng, suaranya semakin keras mi meka telinga. Cepat Tuntian Hi mundur beberapa langkah, dilihatnya pedang lebar miliknya yang terbuat dari baja murni yang biasanya khusus untuk mimatahkan senjarta lawan, meta pedangnya kini ternyata gumpil beberapa tempat. Mendadak ia berseru, mundur segera ia putar tubuh terus lari masuk pendopong. Cihawai Ibing, Tuntian Lai begitu mendengar seruannya juga lantas mengundurkan diri. Agaknya kelima laki baju hijau itu pun sudah terlatih baik, gerak-gerik mereka pun cekatan, cepat. Mereka pun menghilang masuk ke dalam pendopong. Delapan lampu kaca di pendopong pun seketika pada M. Kun Gi bertiga seketika merasakan keadaan sekelilingnya gelap gulita, orang yang mundur ke pendopong dalam sekejap metu saja telah lenyap entah kemana. Ting Tio ingin mengudaka, tapi karena Kun Gi tetap diam saja di tempatnya, maka tak enak dia bertindak sendiri. Kong Sun Siang juga telah mimburu maju, katanya lirih, musuh mundur sebelum kalah, mungkin untuk mengatur musliat. Kun Gi manggut, katanya, ucapan Kong Sun Heng masuk akal, mari coba kita periksa, dengan mengacung tinggi mutiara di atas kepala dia menaiki undakan itu. Saat itu mereka berada dalam gua di perut gunung, tapi orang HW Iliong Tong telah mimbangun tempat ini sedemikian rupa sehingga hampir saja mirip pekarangan dan ruang pendopong umumnya. Tadi mereka bertempur di pekarangan, maka kini mir kami masuki ruang pendopong. Setelah melampaui tiga tingkat undakan batu, mereka menyusuri seram di panjang jang lebar, tepat di depan mengadang enam pintu batu yang diukir dengan hiasan warna-warni, tapi semua pintu terpentang lebar. Kun Gi mendahului masuk ke pendopo, hanya beberapa langkah segera berhenti, dengan pancaran sinar mutiara di Ami meriksa keadaan pendopo itu. Kiranya ruang pendopo atau kamar batu ini luasnya kira ada sembilan tombaka, kecuali sebuah meja batu panjang tepat di tengah ruangan ada dua baris kursi batu putih di sisi kanan kirinya, tiada lain benda lagi dalam pendopo ini, keadaan kosong dan gelap. Pancaran sinar mutiara di tangan Kun Gi hanya mencapai tiga tombak jauhnya, tapi dengan bantuan pancaran sinar yang redup ini Kun Gi dapat melihat keadaan sekelilingnya yang lebih jauh lagi, kiranya pendopo ini dikelilingi dinding batu yang tinggi dan licin, tiada kelihatan bekas pintu rahasia di sekelilingnya. Jelas Chihawai Ibing dari anak buahnya tadi masuk ke tempat ini, tapi jejak mereka menghilang di sini, maka Kun Gi menduga pasti ada pintu rahasia di dalam ruang pendopo ini. Kongsun siang ikut masuk dan berhenti di belakang Kun Gi, katanya keheranan, tiada pintu dalam pendopo ini, pasti dipasang alat rahasia. Ting Heng, mari kita periksa bersama, supaya tidak terjebak oleh musliat Mirka. Ting Kiau merogoh ketikan api dan menyalakan obor kecil yang selalu dibawa oleh setiap insan persilatan, katanya, ya, mari kita periksa bersama. Kongsun siang juga mengeluarkan obor kecilnya. Dengan menyalanya kedua obor kecil ini, maka keadaan pendopo bertambah terang. Tampak dinding, lantai dan meja kursi semuanya terbuat dari batu hijau yang digosok licin mengkilap laksana kaca, dengan seksama kedua orang berpencarmi meriksa tiga arah dinding batu yang kemilau oleh sinar obor mereka, setiap sudut, setiap jangka lantai yang berlapis batu hijau itu dan tetap tak berhasil mereka temukan apa. Obor di Tau Ganting Kiau akhirnya menjadi guram karena makin pendek, dengan kecewa dia buang obornya sambil berkata gegetun, setelah menghadapi kenyataan baru terasa kekurangan, sampai hari ini baru aku betul menyadari kenapa dulu tidak belajar lebih rajin dan tekun kepada guru, kini menyesal pun telah kasib. Menyusul obor Kongsun siang juga pada em, katanya pula, agaknya alat rahasia di sini diciptakan oleh seorang yang betul ahli, dengan pengetahuan kita yang cetek ini tak mungkin bisa menyelami letak kuncinya. Kedua obor sudah padam, tinggal cahaya mutiara di tangan kungi saja, maka keadaan pendoko kembali min jadi remang. Kata kungi, kalau tak ketemu, tak perlu kita susah payah mencarinya. Tapi jalan mundur sudah buntu, memangnya kita harus diam saja terkurung di sini, kata Ting Kiau. Mereka mundur sebelum kalah, jelas musuh punya rencana keji, mumpung ada waktu, sebaiknya kita istirahat mengumpulkan tenaga dulu, ujar kungi, pelan dia menghampiri kursi batu dan duduk di sana. Sikap tenang lingheng ini sungguh mengagumkan, betapapun aku bukan tandinganmu, puji Kongsun siang. Kungi tersenyum, katanya, sejak kecil guruku sudah mendidiku, setiap kali menghadapi kesukaran, kepala harus dingin dan pikiran tetap jernih, supaya kita sendiri tidak kebuahkan kehabisan tenaga sampai di sini. Tiba dia pakai ilmu gelombang suara, setiap saat kemungkinan musuh akan menyerang kita, harus selalu waspada. Kongsun heng, Ting heng, kalian boleh ambil posisi sendiri, tanpa isyaratku jangan sembarangan bertindak. Kongsun siang dan ting kiau mengiakan. Kungi keluarkan kantong sulam pemberian Unhuan kun, dia keluarkan sebuah botol porselen kecil dan menuang dua butir jingsin wan dan dibagikan kepada kedua orang, lalu menembahkan dengan ilmu suara, inilah jingsin wan bikinan ling laem, khusus untuk menawarkan segala macam obat dius dan dupa wangi yang mima bukan, kulumlah dalam mulut kalian. Setelah terima pil itu dan dikulum dalam mulut, Kongsun siang dan ting kiau lantas mundur berpencar menempati posisi di kiri kanan, mereka berjongkok di belakang kursi. Kejap lain kungi masukkan mutiara ke dalam sakunya sehingga ruang pendopo itu menjadi gelap gulita, kelima jari sendiri pun tidak kelihatan, begitulah mereka berdiam diri kira setanakan nasi, keadaan tetap sunyi, tiada sesuatu reaksi apa dari pihak musuh. Akhirnya ting kiau buka suara, congcoh, agaknya musuh sengaja hendak kurung kita di sini, selama tiga hari saja cukup. Mim bikin kita kelaparan dan kehabisan tenaga, betapa kita kuatmi lawan mereka? Tidak mungkin, kata kungi, tempat ini sudah merupakan daerah penting HW Iliong Tong, bahwa selama ini mereka tidak bergerak mungkin karena tengah menghadapi pertempuran terbuka di depan sana dan tenaga tidak mencukupi untuk mengurus kita dan terpaksa kita dikurung di sini untuk sementara, tapi peduli mereka kalah atau menang, ku kira waktunya tidak akan terlalu lama lagi. Menurut pendapatku, demikian kongsun siang ikut bersuara, bahwa selama ini mereka belum bertindak, pasti ada sangkut pautnya dengan Ling Heng. Berdasarkan apa pendapat kongsun heng ini tanya kungi? Apa yang pernah diucapkan Nao Sam Jun di gucuki tempoh hari? Tentunya Ling Heng masih ingat, dia pernah bilang asal Ling Heng sudi menyerah atau mau bekerja demi kepentingan Hek Liyong Hwe, kalau Pek Ho Apang bisa memberi kedudukan Cong Su Chia, maka Hek Liyong Hwe juga sanggup memberi jabatan Cong Hou Hoat. Kepadamu, soal ini sudah tentu masih kuingat, ucap kungi. Baru saja kita tiba di Ui Liyong Giam, musuh lantas meluruk dari tiga arah mengepung kita, dalam keadaan yang buruk itu Chi Hwe Ibing masih mim bujuk Ling Heng supaya bekerja untuk Hek Liyong Hwe, akhirnya terjadilah pertempuran sengit, Cap Ji Sing Syok Hek Liyong Hwe berhasil kita tumpas habis, Lansat Sin Diang Ye Uho Ka, Ping Sin Toko Siu juga melayang jiwanya, malah Ui Liyong Tong pun telah kita ledakan, hanya Chi Hwe Ibing seorang saja yang lolos dari renggutan el maut, peristiwa besar ini sebetulnya merupakan pukulan berat baginya, terhadap Ling Heng mestinya dia amat benci dan bendam. Ya, betul, adalah layak kalau dia mim benciku, ujar Kun Gi. Tapi tadi waktu Ling Heng mim bobol jaring kawat baja dan Chi Hwe Ibing muncul, sikapnya tak nampak bermusuhan terhadap Ling Heng, malah dia tetap mim bujuk Ling Heng bekerja sama dan mau mim bawamu menemui Hek Liyong Hwe Chu. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa Hek Liyong Hwe Eh We Chu mi mandangmu terlalu penting, ku kira pasti ada pesannya kepada anak buahnya. Kun Gi tertawa, katanya, dalam hal apa diriku ini sampai dipandang begitu penting oleh mereka dalam hati dia mim batin, pasti lantaran aku bisa menawarkan getah beracun itu. Menurut rekaanku, Dernikian ucap Kong Sun Siang lebih lanjut, Hek Liyong Hwe Eh mungkin merasa segan dan tak berani berbuat salah terbadap guru Ling Heng, atau mungkin ada sebab lainnya. Tapi Hek Liyong Hwe Chu ingin secepatnya merangkul dan menarik hati Ling Heng, hal ini ku kira tidak perlu disangsikan lagi, ia merandeka sebentar, lalu melanjutkan lagi, setelah Ling Heng masuk kemari, jaring baja mereka tak berguna, Tuntian KHI sendiri juga sadar dirinya bukan tandinganmu, maka lekas dia mengundurkan diri, kini kita dikurung di tempat ini. Analisa Kong Sun Heng cukup jelas, timbrung tingkiau, tapi apapula tujuan Mie Rka mengurung kita di sini? Ruang pendopo ini pasti ada di pasang perangkap yang amat lihai, walau mereka telah mengurung Ling Heng, agaknya Cihawai Ibing dan Tuntian Heng tak berani bertindak sendiri, maka Mie Rka merasa perlu untuk menghadap Hwe Chu mereka dan minta petunjuknya, jika perintah Hwe Chu mereka belum sampai di sini, pasti mereka takkan berani sembarang bertindak. Tingkiau menepuk paha, serunya tertawa, betul, marilah kita tunggu perintah Hwe Liong Hwe Chu, mau perang atau akan damai, sebentar akan kita ketahui. Dikala mereka bicara itulah, mendadak Kun Gi merasakan adanya serang kumbawaneh yang merangsang hidungnya, kepala seketika terasa pening dan berat, tergerak hatinya, tepat. Dugaanku, mereka mau menggunakan Dupabius untuk merobohkan kami bertiga. Kejadian memang aneh, baru saja hidungnya mengendus bau wangi yang mima bukan dan bikin kepalanya pening, kantong sulam yang tergantung di depan dadanya seketika juga mengeluarkan bau wangi yang semerbak sehingga kapalanya yang pening seketika sirna, pikiran jernih dan badan segar. Dia M. Kun Gi merasa kagum dan mimatin, keluarga Un dari Ling Lam memang tidak malu sebagai cakal bakal ahli obat dius yang telah turun-temurun sejak kakek moyang mereka, botol porselen yang hanya tertutup gabus berlubang biasanya tidak pernah mengeluarkan bau wapa, tapi begitu Dupabius merangsang, obat penawar yang terisi dalam botol seketika pula unjuk khasiatnya. Karena mutiara sudah tersimpan dalam kantongnya, maka ruang pendopo itu gelap gulita, keadaan sekelilingnya menjadi teidak jelas, tapi Kun Gi yakin bahwa Dupabius itu sudah mimenuhi seluruh ruang pendopo, karena terasa juga olehnya bau harum segar dari kantong sulamnya itu terus merangsang keluar. Kongsun Xiang dan Ting Kiao berpencar di kanan kiri, masing duduk di bawah kursi, jadi teiga orang berposisi segitiga, kini mereka pun sudah mengendus bau depa mi mabukan itu, maka terdengar Ting Kiao bersuara heran, katanya, Congcoh, kau sudah mencium bukan? Bau depa ini agak ganjil. Dengan menahan suara Kun Gi berkata, musuh tengah mi lepaskan asap dupa wangi yang mi mabukan, Ting Hang jangan bersuara, nanti kalau ada orang masuk kalian harus pura rebah terbius, jangan turun tangan secara serampangan, dengarkan tanda tertawaku. Kongsun Xiang berdua mengiakan. Kira setanakan nasi lagi, bau depa dalam pendopo semakin tipis dan akhirnya sirna. Maka dari arah dinding sebelah timur berkumandang suara gemuruh, mendadak dinding yang rapat itu mereka buka, tapi hanya segaris sempit saja. Di kala suara gemuruh mulai berkumandang, Kongsun Xiang dan Ting Kiao lekas merebahkan diri, mereka mendekam di bawah kursi dengan waspada. Kejadian berlangsung hanya sekejap saja, setelah suara gemuruh berhenti dan dinding sedikit terbuka itu, keadaan menjadi hening pula, tak kelihatan ada orang masuk. Agaknya musuh tahu diri, karena belum jelas keadaan di dalam mereka tak berani masuk. Beberapa kejap lagi, mendadakah sinar lampu yang terang menyilaukan rata menyorot masuk dari selah dinding yang terbelah itu, pendopo yang semula gelap gulita menjadi terang-benderang. Kungi duduk bersandar kursi, diam tak bergerak seperti lemas lunglai. Maka terdengar suara Cihawai Ibing dari belakang dinding, bagaimana keadaan di dalam? Seorang menjawab, lapor tongcu, hanya kelihatan orang syiling duduk lemas di kursi, agaknya sudah terbius semaput. Dua yang lain bagaimana tanya Cihawai Ibing. Tidak kelihatan, mungkin sudah rubuh di lantai, teraling oleh kursi, sahut orang itu. Baiklah, coba kalian masuk nih meriksa perintah Cihawai Ibing. Ternyata selah dinding itulah pintunya, pintu terbuka agak lebar. Dua sosok orang berkelebat masuk dari balik dinding langsung mendekati mereka. Melihat pintu sudah terbuka, sementara dua orang musuh sudah milangkah masuk, maka Kungi tidak tinggal diam lagi, mendadaka dia tertawa ngakak sambil melompat bangun terus menerjang ke arah pintu. Ilmu silat kedua orang yang masuk ternyata cukup tinggi, begitu Kungi menerjang maju mirkap pun segera siap siaga, keduanya mundur setengah langkah. Seret, seret, dua batang pedang hitam mereka mimbabat bersilang berusaha menahan lawan. Kungi ayun tangan kanan secepat kilat dia menepuk sekali, segulung tenaga pukulan seketika menahan gerakan pedang lawan sebelah kanan, berbareng tangan kiri mencengkrem lengan orang di sebelah kiri terus ditarik, sebat luar biasa ia terus miluncur ke depan mim bersot lewat di tengah kedua musuh dan mim buru ke arah pintu. Kongsun siang dan ting kiau mendengar gelak tawa lingkun ki, berbareng mereka pun melompat berdiri. Sekali tubruk Kungsun siang menerjang orang di sebelah kiri, berbareng pedangnya menusuk. Ting kiau juga teidak kalah cepat dan tangkasnya belum lagi dia menerjang tiba, kipas lempitnya sudah bekerja menggaris melintang dengan mim bawa deru angin mengincar muka orang di sebelah kanan. Sebetulnya kepandaian silat kedua orang yang masuk ini cukup lumayan, walau tidak mampu menghalangi lingkun ki, tapi dikala Kongsun siang dan ting kiau menubruk, tiba mereka pun sudah bersiap menyambut serangan mereka. Bahwasannya gerakan lingkun ki tadi mi memang cepat luar biasa dan secara mendadak, maka dalam segebrak dia dapat bikin kedua lawannya menyingkir serta menerjang lewat. Sayang sekali ketika dia hampir mencapai pintu batu mendadak, dilihatnya bayangan seorang tinggi besar mengadang di depan pintu. Sebelum lawan turun tangan menyerang kun ki sudah mindah hului mi lontarkan pukulan kilat menghantai m dada lawan. Belang, dengan telak telapak tangannya mi mukul dada lawan. Tapi kun ki sendiri merasa telapak tangannya tergetar pedas kesakitan, ternyata pukulannya seperti mi mukul pada batu yang keras, keruan kejutnya tidak kepalang. Waktu dia menungak dan melihat lebih jelias, kiranya bayangan orang yang muncul di depan dan mengadang jalannya adalah patung batu yang tinggi besar titik karena sedikit teralang ini, pintu batu yang hanya terbuka sedikit itu cepat sekali sudah menutup. Lagi, sorot lampu pun padam sehingga keadaan di ruang pendopo kembali menjadi gelap gulita. Begitu keadaan menjadi gelap, kedua orang yang lagi bertempur dengan Kong Sun Siang dan Ting Kio segera pura menyerang, habis itu terus mi lompat mundur. Padahal pintu batu sudah tertutup, jelas tiada jalan lain untuk mi larikan diri. Maka Kong In Siang menghardik, mau lari kemana kalian pedang berpindah ke tangan kiri terus menyalakan api, lalu cepat dia pindahkan pula pedang di tangan kanan, tangan kiri mengacungkan tinggi kertas yang terbakar di atas kepala. Pada saat yang sama Ting Kio juga telah mi nyalakan api, serempak mereka lantas mengudak ke pojokan sana, tampak kedua orang berbaju hijau itu telah mi lambung ke sebuah lubang besar di pojok atap sana, sekali berkelebat bayangan mereka pun lenyap, cepat sekali lubang besar itu pun tertutup kembali dan tidak kelihatan adanya bekas apa. Barulah sekarang mereka maklum bahwa asap dupa tadi kiranya dilepas dari lubang besar di atas atap ini. Ting Kio mencak gusar, kunyuk itu berhasil lolos lagi. Kong Sun Siang menghela nafas, katanya, alat rahasia yang mengendalikan pendopo ini, kiranya tidak hanya begini saja. Persetan dengan alat rahasia perangkap segala, memangnya kita gentar menghadapinya, seru Ting Kio marah. Terdengar suara Chihawwe Ibling berkemandang, Ling Kun Gi, tadi ku lepas asap dupa juga demi kebaikanmu, karena hanya jalan itulah satunya, sehingga kau lemas tak mampu melawan dan terima di belangu dan selanjutnya kau pasti akan bekerja bagi kami, tak terkira perhitungan lo humi leset, agaknya aku menilaimu terlalu rendah. Gusar tapi Kun Gi masih bisa tertawa, katanya, Chihawwe Ibing, siap kau menjadi tongcu dari Hak Liyong Hwe, yang kau andalkan hanya alat rahasia dengan segala perangkap ini, kau bisa mengurungku di sini, memangnya ulah apapula yang bisa kau lakukan titik. Ling Kun Gi, terdengar kering suara Chihawwe Ibing, kau harus tahu diri, kalian bertiga seumpama kura yang berada dalam belanga, kalau lo humi betul mau merenggut nyawamu, segampang mim balik telapak tangan, cuma lo humi masih ingin mim beri kesempatan padamu, pikirkanlah dua kali lagi, menyerahlah saja dan bekerja untuk Hak Liyong Hwe kita, kutanggung masa depanmu akan lebih cemerlang, tapi kalau kau tetap bandel, jangan kau menyesal kalau lo humi tidak kenal kasihan. Lantang Tawakun Gi, katanya, Chihawwe, kau mampu berbuat apa, silakan lakukan saja, Chihawwe tidak pernah mengerut kening menghadapi kelicikanmu. Orang siling, Hardi Chihawwe Ibing beringas, dengan baik hati lo humi memberi nasihat, tampaknya kau tidak bisa diensafkan, sejak kini lo humi memberi waktu semasakan air mendidih, pikirlah lagi dengan baik, asal kau mau tunduk dan bekerja untuk Hak Liyong Hwe, lo humi berani tanggung selama hidup kau tidak akan kekurangan. Bangsat keladi, bentak tingkiau, tutup bacotmu yang kotor, kalau berani hayo buka pintu, tandangilah kami dengan kepandaian aslimu. Terdengar Chihawwe Ibing mendangu sekali, mendadak terdengar suara keretakan, dari atap terjadi hujan anak panah yang tak terhitung banyaknya, semuanya jatuh di lantai depan tingkiau, ujung panah yang menyentuh lantai mengeluarkan suara ramai dan mimercikan lelatu api. Keruan tingkiau kaget, cepat dia melompat mundur. Panah ternyata hanya berhamburan sekali, tapi jumlahnya ada puluhan batang, kalau mengenai tubuhnya tentu dirinya sudah menjadi landak. Agaknya musuh sengaja mau mendemonstrasikan kelihayan alat rahasianya, buktinya Chihawwe Ibing pun tidak banyak ucap lagi. Kongsun siang mengerut kening, dia menghampiri kungi, katanya lirih, Lingheng, dari hujan panah barusan dapat ditempak kalau alat rahasia semacam busur di atas sana tentu dikendalikan. Orang sehingga panah bisa dibidikan ke segala jurusan, kemanupun kita sembunyi tetap akan terbidik oleh panah musuh, berabe juga bagi kita. Kungi tertawa-tawar, katanya, ucapanmu memang betul Kongsun Heng, tapi soal ini gampang diatasi. Pertama, asal kalian tidak menyalakan api, dalam keadaan gelap gulita, mereka akan kehilangan sasaran bidik. Kedua meja dan kursi yang terbuat dari batu ini amat kuat dan tebal, bisa kita gunakan untuk berlindang, persoalan yang lain biarku hadapi sendiri. Tapi hujan panah itu sedemikian lebat dan rapat, bukan saja daya bidiknya amat kuat dan kencang, mungkin dilumuri getah beracun pula. Congcoh, Tidak apa, Kungi menukas ucapan Ting Kiao, aku punya akal untuk menghadapinya, nanti kalau musuh menyerang, kalian harus bisa mencari tempat berlindang dengan baik, soal diriku tak usah kalian khawatir. Dikala mereka bicara terdengar suara Chihawwe Ibing bergema pula, Ling Kungi, sudah kau pikirkan belum? Kungi Mi beri tanda kepada Kongsun Xiang dan Ting Kiao, nyala api segera dipadamkan, bergegas mereka menyelinga, ke bawah meja batu. Dengan tertawa angkuh, Kungi berkata, Chaiha tidak perlu pikir lagi. Kering dingin suara Chihawwe Ibing, kalian berada dalam kurungan, inilah kesempatan terakhir, kalian tetap tidak mau menyerah, sekali loh Mi M. beri abah, kalian akan segera mampus tertembus ratusan anak panah. Kungi tergelak, serunya, hanya panah memangnya dapat menggertak dan menakut iaku? Hayolah lekas kau perintahkan anak buah melepaskan panah untuk menggaruk badanku yang sedang gatel ini. Pada saat itulah ku mandang suara seorang perempuan berkata, Chihawwe Ibing menyahut hormat. Suara perempuan nyaring itu berkumandang pula, pengkhianat lingkungi dari Pek Hoa Pang yang terkurung di dalam Bansi yang ting, kalau masih tetap melawan dan tidak mau menyerah, maka Ui Lyong Tong Chihawwe Ibing diberi kekuasaan penuh untuk menjatuhkan hukuman mati. Hamba terima perintah seru Chihawwe Ibing pula. Agaknya mereka berbicara di lapia atas dari ruangan di mana lingkungi dikurung, Mirka sengaja bicara keras supaya didengar oleh kungi. Maka pembicaraan mereka terdengar jelas dari sebelah atas. Kejap lain terdengarlah suara Chihawwe Ibing yang ketus dingin, Lingkungi, kau sudah dengar bukan nadanya menganca M, maksudnya menekan lingkungi supaya menyerah saja. Memangnya kenapa kalau Chihawwe Ibing sudah dengar jengek kungi? Inilah kesempatan terakhir untukmu menolong jiwa sendiri, lohu akan menghitung sampai tiga, kalau kau tetap keras kepala, lohu akan perintahkan mimidikmu. Tingkiau tertawa besar, serun biya, umpama kau menghitung sampai tiga ratus atau tiga er ibu, jangan harap kami sudi menyerah. Chihawwe Ibing tidak hiraukan ocehan Tingkiau, mulutnya mulai menghitung, satu titik dua titik tiga titik. Seiring dengan hitungan ketiga, dari pojok atap sana melorot turun selarik sinarlah empu yang terang-benderang, langsung menyorot di tubuh Lingkungi di usul suara bunyi jepretan, sebaria anak panah dibidikkan tiga kaki di depan Lingkungi. Jelas ini bersifat mengancam, umpama betul mau merenggut jiwa orang, tentu sudah langsung dibidikkan ke tubuhnya. Sambil menggendang tangan Kungi Minungak tertawa lantang, katanya, barisan panah citongcu ini paling memanjur untuk mimidik sebangsa Rusa, kalau untuk main kayu di hadapanku, kukira terlalu menggelikan, lenyap suaranya mendadak kedua tangannya terangkat, lengan bajunya yang lebar tahu mengebut ke depan. Yang digunakan ini adalah gerakan kian kunci, lengan baju sapu jagad, ciptaan Hoanjiu Jilai nampak kedua lengan bajunya yang lebar itu mengembang bagai layar, barisan panah musuh yang dibidikkan dengan daya keras dan kencang itu belum lagi menyentuh lantai tau sama terpental berserakan seperti daun pohon kering yang digulung angin lesus, langsung terbang keluar pekarangan. Jelas Ling Kungi juga sengaja mau pamer kepandainya di hadapan Cihawai Ibing. Sekali jari tengah tangan kiri menjentik, sebuah duri bengkok seketika kami lesat dengan suara deru kencang menerjang lampu kaca yang menyorot turun dari atas atap. Maka terdengar suara perang yang keras, kaca pecah api pun seketika padam, ruang pendopo kembali menjadi gelap gulita. Sembunyi di atap sana sudah tentu Cihawai Ibing nih lihat jelas keadaan dalam ruang pendopo, tanpa terasa giginya gemeratak gemas, desianya, kalau orang ini tidak dilenyapkan, kelak pasti menjadi bibit bencana bagi kita semua, hayo siapkan panah, bunuh dia, iya betul nih memberi perintah. Satu lampu kaca sudah pecah dirusak oleh Kungi, tapi mendadak menyorot lagi tiga lampu yang lain, ketiganya sama menyorotkan sinar yang terang menyilaukan mata, secara bersilang dari tiga jurusan menyoroti pendopo. Maka suara jepretan panah menjadi ramai, hujan panah sama berjatuhan dari tiga arah yang berlawanan, lebih hebat lagi di antara samberan anak panah itu tercampur pula berbagai macam senjata rahasia, seperti paku berbentuk durice mara, jarum terbang yang lembut semuanya. Berwarna hitam, terang berlumuran getah beracun yang jahat dan mematikan. Hujan panah dan senjata rahasia sungguh lebat dan berseliwaran dengan suaranya yang mendenging, sementara Kongsun siang dan tingkiau yang sembunyi di bawah meja batu masih tetap memegang senjata untuk menyempuk panah dan senjata rahasia yang mengincar mereka. Dari desiran angin yang berseliwaran itu, kungi dapat membedakan sedikitnya ada lima macam senjata rahasia yang bentuknya kecil dan ringan bobotnya, karena diseling di tengah samberan panah yang berdaya kencang, orang tidak akan berjaga dan menyangka untuk menyempuk dan merontokannya, diam ia kaget juga. Ruang pendopo ini memang dipasang segala macam perangkap yang serba lengkap, kalau orang lain tentu sejak tadi jiwa melayang dan tubuh hancur luluh. Walaupun gi meyakinkan ilmu pelindung badan, betapapun ia tak berani pandang enteng senjata rahasia yang berbobot ringan, apalagi ada kalanya dia harus memperhatikan keselamatan Kongsun siang dan tingkiau. Kejadian sebetulnya teramat cepat, baru saja panah dan senjata rahasia musuh berhamburan, tangan kanan kungi sudah melolos pedang pendek dan dipindah ke tangan kiri, begitu tangan kanan terangkat, ikhtian kiam juga dikeluarkannya. Begitu dua pedang pusaka panjang pendek keluar dari sarungnya, cahaya yang kemilau menjadikan pendopo ini bertambah terang, hawa dingin pun terasa menyayat badan. Tanpa ayal kungi ayun tangan kirinya, cahaya pedangnya yang gemilapan segera membungkus sekujur badannya, sementara ikhtian kiam di tangan kanan menggaris lurus miring mengeluarkan sinar perak berlapis membantu Kongsun siang dan tingkiau merontokkan senjata rahasia. Suara jepretan masih terus berlangsung, maka kedua pedang pusaka di tangan lingkungi pun bekerja semakin cepat dan tangkas, sinar pedang hijau kemilau dilingkari sinar perakta MPAK indah mimpesona, dengan menarikan kedua pedangnya, betapapun lebat hujan anak panah dan senjata rahasia dapat dirontokkan. Padahal sorot lampu sedemikian terang-benderang, tapi bayangan kungi sendiri seakan telah lenyap, hanya cahaya pedang dan kesiuranginya yang menduru, hawa pedang seolah sudah memenuhi seluruh ruang pendopo, panah dan senjata rahasia yang tersentuh oleh cahaya kemilau itu kontan terpental terbang dan tersampuk rontok berserakan di lantai. Begitu bernaf suling kungi menarikan kedua pedangnya, mendadak mulutnya berpekek keras mengalun tinggi bagai pekek naga dan seperti singa mengaum, tiba badannya melejit ke atas, bagai biang lala ikhtian kia yang mimantulkan tiga bintik sinar dingin milesat ke atas atap, ke arah lubang di mana anak panah dan senjata rahasia dihamburkan. Panah dan senjata rahasia itu semua dibidikan dengan berbagai alat rahasia yang serba lengkap, ikhtian kia merupakan pedang pusaka yang dapat mimotong besi seperti mingiristau, Sekali ikhtian hiyam bekerja, bukan saja segala alat rahasia yang menjadi sasaran dapat dirusakan, di tengah kerama ion game retaknya alat yang berantakan itu diseling pula jerit kaget orang yang mengendalikan alat rahasia itu. Jelas bahwa para pengendali alat rahasia itu pun banyak yang terluka. Begitu milah yang turun pula ke lantai langsung kungi pindah pedang pandak ke tangan kanan, sekali jongkok di arah eh tiga batang patahan panah terus diayun ke atas, tiga bintik hitam seketika mi luncur ketiga sasaran. Prang, iampu kaca di atas atap seketika tertimpuk pada em. Semua kejadian berlangsung amat cepat setelah alat rahasia musuh berhasil dirusak dengan sendirinya hujan panah dan senjata rahasia pun berhenti, begitu lampu kaca padam pula, kembali kegelapan meliputi ruang pendopong. Menyaksikan betapa gagah dan perkasa lingkungi barusan, tingkiau sampai mi lelep lidah, katanya kejut girang, congcoh, pertunjukanmu sungguh amat mengagumkan. Kongsun siang merangkak keluar serta berdiri, katanya sambil menghela nafas, Setelah kejadian malam ini baru aku sadar bahwa apa yang kupelajari selama ini dibanding lingheng sungguh seperti kunang dibanding rembulan, bagai langit dan bumi perbedaannya. Kunggi simpan kedua pedangnya katanya tawar, kongsun heng terlalu mengumpak, aku hanya mengandalkan ketajaman kedua pedang pusaka ini, secara untungan menerjang bahaya. Tingkiau berkawak, tua bangka syuci, kau masih punya ulah apa lagi, hayo tunjukkan kepada tuan besarmu. Suasana di atas hening lelep tak terdengar suara orang, agaknya Cihawai Ibing sudah tiada di sana. Dua kali musuh tidak berhasil menumpas perlawanan mereka meski sudah terkurung di dalam kamar, sudah tentu timbul rasa jerah dan waspada Cihawai Ibing, maka dalam waktu dekat ini terang dia tidak akan beraksi lagi. Maka keadaan sama bertahan pada sikap masing, Lingkun Gi bertiga pantang menyerah walau terkurung di dalam pendopo. Kini pendopo itu pun diliputi ketenangan, akhirnya kesunyian terasa menceka M. Lingkun Gi, Kong Sun Siang dan Tingkiau maklum, keadaan tenang ini merupakan permulaan dari suatu gempuran musuh yang akan lebih hebat lagi, entah rencana apa pula yang tengah dirancang. Setelah sekian lama menunggu sambil berdiam diri, akhirnya Kong Sun Siang lompat berdiri, katanya lirih, bukan kera baik kalau cuma berpeluk tangan terima dikurung begini saja, kita harus berdaya untuk menerjang keluar. Mimangnya perlu dikatakan lagi timbrung Tingkiau. Soalnya pintu batu tadi sudah tertutup, kau mampu mim bukannya? Mendadak tergerak hati Kong Sun Siang, pikirnya, pintu batu mimang sudah tertutup, tapi patung batu berbentuk manusia besar. Itu masih berada di tempatnya tak pernah bergerak lagi, bukankah di situ letak kunci rahasianya karena pikirannya ini cepat diakluarkan ketikan dan menyalakan api, katanya lirih, Ling Heng, coba pinjam ikhtian kia emu sebentar. Kong Sun Heng mendapat akal apatam ya kunci, dan serahkan ikhtian kia em. Menerima pedang pusaka itu, Kong Sun Seng berkata dengan suara tertahan, ku pikir kalau pintu batu itu dikendalikan alat rahasia, asal kita dapat menemukan letak atau bekasnya, alat rahasia yang mengendalikan itu kita rusak pula, dengan kesaktian kekuatan Ling Heng pasti dapat mimbukannya. Kong Sun Heng dapat menemukan letak pintu batu itu tanya ting kiaw. Kong Sun Siang tertawa, katanya, orangan batu itu keluar dari balik pintu, kini masih tetap di tempatnya tak pernah bergeser, kira bagaimana patung batu ini bisa masuk ke mori. Tentu dikendalikan alat rahasia pula, dan alat kendalinya tentu berada di bawah kakinya, asal kita bisa merobohkan patung ini, rasanya akan menemukan alat rahasianya pula. Ting kiaw keplok kegirangan, serunya, akal Kong Sun Heng memang bagus, hayolah, kita coba. Kong Sun Siang menyalakan api, bersama ting kiaw mir ke mimet iksa patung batu itu dengan teliti. Kong Sun Siang tubleskan ikhtian kiaem ke lantai, lalu mim beri tanda gerakan tangan kepada ting kiaw, mereka mengerahkan tenaga mendorong bersama dari kanan kiri. Betapa besar kekuatan gabungan kedua orang sebetulnya bukan soal sulit untuk merobohkan patung batu itu. Tapi mengingat di bawah patung batu ini ada dikendalikan alat rahasia, maka untuk menggesernya terang tidak mudah. Tak nyana setelah keduanya kerahkan tenaga mendorong berulang kali, meski mulut berkauk dan napas tersengal, patung batu itu tetap tidak bergeming. Tapi Kong Sun Siang dan ting kiaw, masih tidak putus asa, mereka masih terus berusaha mendorong patung itu. Sampai muka merah pada em, akhirnya mereka sendiri yang kehabisan tenaga, tapi patung itu tetap tak tergeser sedikitpun. Kalian berhenti saja, akhirnya Kung Gi bersuara, biar aku mencobanya, lalu dia main yingsing lengan baju dan menghampiri. Setelah menarik napas ting kiaw mundur dua langkah dan mengamati patung di depannya, tiba timbul sesuatu rpikirannya, dia goyang tangan dan berkata, Congcoh, aku ingat akan suatu hal. Kau ingat apa? Ting heng tanya Kung Gi. Patung ini baru menerjang masuk di kala Congcoh menubruk ke arah pintu tadi sehingga Congcoh teralang karenanya, pintu pun segera menutup pula, begitu bukan? Ya, memang begitu, jawab Kung Gi. Kata ting kiaw lebih lanjut, itu berarti alat rahasia mendorong patung ini masuk kemari, maka pintu pun tertutup, sebaliknya kalau pintu terbuka lagi, maka patung akan mundur keluar, maka kalau kita ganti kera merobohkannya menjadi mendorongnya mundur, pintu pasti akan terbuka dengan sendirinya. Kung Gi Manggut, katanya, ya, masuk akal alat rahasia yang mengendalikan pintu dan patung batu ini tentu berkaitan, kalau patung ini kita dorong keluar, pintu akan terbuka. Nah, marilah kita coba kedua tangannya menahan perut patung batu. Dari samping Kong Sun Siang dan Ting Kiao ikut mim bantu, di bawah abaling Kung Gi mereka bertiga mulai mendorong. Kung Gi kerahkan Kim Ko NG Sin Hoat, ditambah lagi kekuatan Kong Sun Siang dan Ting Kiao, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat kekuatan dorongan ini. Betul juga dari kaki patung batu segera terdengar suara kretekan, demikian pula dari bawah dinding di pojok sana juga. berbunyi gemeratak. Walau patung ini terkendali oleh alat rahasia, toh tak kuat menahan daya dorongan yang hebat ini dan lambat laun mulai tergeser mundur. Begitu patung terdorong mundur, betul juga dinding di depan sana juga tergeser mundur sehingga terbuka sedikit celah. Melihat akal dan usaha mereka berhasil, tambah semangat Kung Gi bertiga mendorongnya. Semakin patung terdorong mundur, semakin lebar pula celah dinding yang terbuka, kini mereka tidak perlu banyak membuang tenaga lagi untuk mendorong patung, karena tahu patung itu sudah mundur sendiri kebalik pintu serta menyingkir ke samping. Melihat pintu sudah terbuka lebar, baru saja Kung Gi hendak Mi langkah keluar, mendadak dirasakannya segulung tenaga menyongsong dirinya, yang diincar adalah dadanya. Untung sejak tadi Kung Gi sudah siaga akan seragapan musuh dari tempat gelap. Karena bagi seorang yang membek kalau wekang tinggi, umpama matanya dapat melihat di kegelapan, tapi toh dia perlu sedikit sinar bintang di langit baru bisa melihat sesuatu benda dalam jarak tertentu, kalau di dalam perut gunung yang gelap gulita ini kemampuan mata pun takkan berguna juga. Di waktu mendorong patung, api sudah mereka padamkan, kini pintu sudah terbuka, kedua belah pihak sama tidak melihat bayangan lawan. Wekang Kung Gi amat tinggi, cepat sekali dia bisa membedakan arah bahwa si penyerang tepat berdiri di tengah pintu, serta merta ia pun angkat tangan kirinya. Plak, begitu serangan balasan dialancarkan mendadakat rasa pukulan lawan sedemikian kuat, dalam hati Kung Gi mimbatin, jago silat HW Iliong Tong mimang banyak dan lihai. Begitu dua jalur pukulan saling berhantam seketika menimbulkan pusaran angin kencang yang meneru keras, tanpa kuasa Kung Gi tergetar mundur setapak. Pada saat itu pula, didengarnya seorang menjengek, sejalur angin pukulan yang tidak kalah hebatnya mendadak menerjang masuk pula dari luar pintu. Keruan Kung Gi naik pita M, serunya sambil tertawa lantang, serangan bagus kini dia balas mendorong dengan tangan kanan. Terasa pukulan musuh ini ternyata tidak lebih lemah dari pukulan pertama, tapi Kung Gi kali ini sudah mengerahkan sepuluh bagian tenaganya, sehingga tidak tergentak mundur. Dua kali saling hantam dengan musuh, tapi Kung Gi belum juga tahu dan bisa melihat jelas siapa sebetulnya kedua lawannya, baru saja dia hendak merogoh keluar mutiaranya, mendadak api berpijar, ternyata Ting Tio sudah menyalakan sebatang obor yang terbuat dari rotan, dari luar pintu berbareng juga menyala dua lampu kaca yang menyorot masuk ke pendopo. TMP AK dua orang tua berbaju hijau tengah beranjak masuk. Kedua orang tua berbaju hijau sudah sama ubanan rambutnya, usianya sudah di atas setengah abad. Yang di depan berbadan tinggi kurus, matanya tajam mengawasi Ling Kun Gi sambil mengulung senyum sinis, katanya, kau dapat menyambut pukulan kami berdua, kau memang tidak malu sebagai murid Hoan Ji Uji Lei. Kakek berperawakan sedang di belakangnya segera menyambung, di luar sini terlalu sempit, kalau mau bergebrak hayolah masuk saja, bila kau mau keluar dari sini, kau harus dapat mengalahkan kami tua bangka ini. Bahwa orang sudah melangkah masuk, maka Kun Gi mundur beberapa langkah, katanya dingin, kalian ingin bergebrak dengan Cai He, boleh silakan saja. Terima kasih telah menonton!